Hai teman-teman yang semua dan hari ini kita masuk di pembelajaran akhir di sub tema 3 nya untuk hari kedepannya kita masuk ke sub tema 4 disini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 bahasa yang kita bahas adalah tiga mata pelajaran yang terutama adalah bahasa Indonesia yang kedua adalah PPKM dan yang ketiga adalah pembahasannya sama masih mengurangkan seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya di sini hanya mereview dan menjelaskan sekitar saja di sini untuk bahasa Indonesia kita akan bahas menulis catatan hasil dari wawancara maksudnya sudah tiga kasih latihan kalian di rumah, kalian bisa menguat wawancara ke dua orang-dua kalian menguat wawancara ke kakak atau ahli kalian ataupun menguat wawancara ke teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar rumah kalian kemudian tiga juga sudah jelaskan bagaimana ketika kita hendak melakukan wawancara, terutama kita menulis terlebih dahulu ketanyaan-ketanya apa saja yang akan kita tanyakan ya, sehingga informasi-informasi yang kita dapatkan lebih detail, lebih diakurat ya, pertanyaannya apa saja teacher ya, kemarin sudah teacher kasih tugas terutama di Ayur Prati ya, disitu sudah ada beberapa perintah untuk membuat sebuah pertanyaan kita lihat sebuah wawancara ya teacher lihat, teacher koreksi ya, cara pembuatan pertanyaannya yang menggunakan kata-kata adik simba apa, kapan, gimana, bagaimana kenal, mengapanya masih banyak yang bilang pas ya, jadi kata-kata apa, kapan, gimana, siapa, mengapa, itu prosesnya di depan kali, kalimat kemudian, setelah akhir kelima di beli kata-kata, tanya itu adalah kata cara pembuatan sebuah soal soal, ya, jadi di depannya ya, untuk sekarang mohon diperhatikan cara pembuatan pertanyaan ya, bisa dilihat referensinya dari tempat-tempat sebelumnya atau diperhatikan dari penjelasan video, ya disini kalian bisa lihat di alamat 86 ya, disini sudah ada contoh tabel dari jawatan pertanyaan dan jawatan hasil wawancara ya, disini jawatan pertanyaan yang menggunakan kata-kata apa, siapa, dimana, bagaimana, mengapa, ya dan yang bagian kolom kedua adalah khusus untuk jawaban sumber ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau mencari ya, contohnya ya, kita mau wawancarai lomba lari ya, pertanyaannya bisa siapa yang memenangkan perlombaan lari tersebut apa, ya, di jawab bagian yang memenangkan lomba lari adalah Andi ya, contoh kolom kedua sumbernya, halaman pertanyaannya dimana perlombaan tersebut diselenggarakan ya, di jawab kolom kedua perlombaan tersebut diselenggarakan di balai kota-kota kota kata-kata 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 ya, kalau diperhatikan untuk pembuatan apa, soal pertanyaannya ya, dengan menggunakan kata-kata apa, kata gimana, siapa mengapa dan bagaimana ya, selanjutnya kita lanjutkan menulis hasil wawancara dalam laporan wawancara kalian bisa cek di halaman 91 ya, disitu sudah ada contoh ya, format dari laporan wawancara ya, jadi ketika kalian melakukan laporan ya, setelah itu kalian bisa membuat wawancara tersebut menjadi bentuk sebuah laporan ya, contoh laporan yang sudah ada teterangan di buku kalian di halaman 91 ya, formatnya ada yang ada di buku ya, jangan lupa judulnya judul wawancara kalian tentang apa ya, kalau tadi teacher kasih penilasan contohnya perlombaan lari ya, berarti judul wawancaranya perlombaan lari ya, kemudian nama kelompoknya siapa? karena kita belajar daring jadi kita gak usah kasih nama kelompok silahkan kalian tulis nama kalian sendiri ya, selanjutnya tujuan wawancaranya itu apa? ya, untuk mengetahui sumamanya ya, untuk mengetahui kronologi atau untuk mengetahui pemenang dari perlombaan lari tersebut ya, nah narasumbernya siapa? narasumbernya semamanya bisa ketua panitia dari pelaksanaan perlombaan lari tersebut ya, waktunya disesuaikan hari apa tanggal bulan dan tahun berapa ya, tempatnya di mana ya, kemudian isi wawancaranya ada bisa list ya, disini contohnya cara menanam dan merawat ruang kalau semamanya contoh yang dicerasikan tadi perlombaan lari gitu ya kemudian nanti kalian bisa apa isi daftarnya isi dari wawancara kalian itu tentang apa saja ya nanti silakan kalian latihan di rumah sebagai bahan pelajar yang membuat laporan nanti isi laporan dari wawancara silakan digukurkan di google classroom beserta jawaban tugas saya berlatinya ya, jadi ingat nanti silakan kalian buat kalian bisa mau wawancara apa saja dengan siapa saja ya wawancara nanti jangan lupa bikin format hasil wawancara yang sudah kalian lakukan yang dikirimkan ke google langsung berserta jawaban tugas yang akan dicerhasilkan nanti ya selanjutnya kita kita pembahasan kita yaitu PKN pembahasan yang kita bahas adalah menuliskan manfaat pembagian tugas di rumah dan menceritakan tugas di seseorang penyandaran keluarga ya jadi manfaat dari pembagian tugas kerjasama kerja kompo itu selain meningkat waktu juga bisa merenangkan kita memperatalkan saudara ya kemarin sudah terjelaskan itu sama halnya kayak kerjasama pembagian tugas ya begitu banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pembagian tugas hampur kerja kompo ya peranan kita dalam keluarga ya siapa saja ya contohnya kalau dalam keluarga ayah ya ayah disini sebagai pemimpin atau kepala keluarga peranan ayah apa di dalam keluarga ayah tugasnya yaitu menceritakan nafkah ya selain menceritakan nafkah ayah juga berugas melindungi anak-anaknya dan istrinya ya selain layak ada juga ibu ibu disini tugasnya apa perannya apa ya ibu disini berannya sebagai ibu rumah tangga ya jadi tugas ibu mengatur perekonomian ya memasak memburukan anak-anak ya membersihkan rumah ya dan lain sebagainya ya selain ayah dan ibu disini juga ada anak ya anak perannya sebagai anak ya jadi tugas anak itu terutama adalah berat belajar ya tetapi setelah kalian melakukan setelah kalian belajar ayah juga memiliki tugas yaitu membantu ayah ataupun ibu di dalam membersihkan rumah ya bisa membersihkan tidur bisa menyapu atau bisa membantu ayah memasak ataupun apa membantu ibu memasak ataupun membantu ayah dalam mencuci mobil ataupun memakai dan lain sebagainya ya tidak hanya dalam keluarga saja tetapi dalam sekolah dalam dikongan masyarakat kita semua memiliki peranan ataupun tugas masing-masing ya intinya yang mana peran kita yang mana tugas kita kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab ya dengan penuh ikhlas sehingga apapun yang kita bekerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat memaksimal mungkin untuk kita ya selanjutnya kita akan taniput bahasan kita yaitu di matematika matematika disini kita akan membahas membuat garis bilangan dari soal penjumlah ya sama halnya kayak pemberanjakan kita sebelumnya pembahasan kita yaitu melangkah penjumlah menggunakan garis bilangan tapi bedanya disini kita mengajak soalnya menggunakan soal cerita disini secara secontohnya Nina memotong kakti menjadi dua bagian potongan pertama 6 cm sedangkan potongan kedua 3 cm ketanyaannya adalah berapa panjang hati bulan-bulan ya kalian bisa bikin apa garis sebelumnya buat tidak untuk menggunakan restart atau garis kalian awal dari 5-0 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan ya contohnya disini soalnya adalah 6 cm cm ditambah 3 cm ya jadi kita tarik garis sebilangannya ada kata 0 memikirkan 6 diperhatikan anak-anak ya kemarin kan kalau buatan garis bilangan masalahnya yang pas ya jadi nanti kalian silahkan perhatikan simak video penjelasan selanjutnya kita lihat contoh-contoh sebelumnya ya baik itu di buku ataupun di google ataupun di lesson track kita ya cara pembuatan penjumlahan kita akan dari sembilanan ya disini kita tarik angka dari angka nomor yang ke 6 1 2 3 4 5 ke 6 ditambah 10 cm 1 2 3 tarik agak lebih atas sedikit ya 1 2 3 jadi hasilnya adalah 9 cm berkesimpul berapa panjang itu pulang-pulang jadi jadi panjang arti arti pulang-pulang pulang-pulang ada 9 9 cm cukup jelas pembahasan tidak masih sampai pembahasan sebelumnya mohon diperhatikan untuk membuat beras kilangannya untuk bahasa indonesia mohon diperhatikan membuat daftar pertanyaan jangan sampai salah diperhatikan sebelumnya diperhatikan penjelasan dari youtube teacher kemudian juga diperhatikan sub-clank bukunya sama tidak yang saya buat dengan contohnya kalau selamat kurang pas silahkan kalian selesai revisi tapi kalau sudah bagus sudah sesuai di perangkat oke cukup sekian penjelasan dan terima kasih banyak bye